Baik pemirsa, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan siswa belajar di rumah melalui daring, yaitu anggota TNI, Satgas TMMP Reguler 109, berinisiatif melakukan pendampingan kepada siswa di rumah. Dan berikut liputannya. Masa pandemi COVID-19 mengharuskan siswa dapat belajar secara daring dan mandiri. Namun, siswa terkadang mengalami kendala sinyal yang membuat anak-anak tidak bisa mengikuti belajar daring. Dalam rangka membantu mengatasi hal itu, anggota Kodim 0727 Karanganyar dalam kegiatan Pra-TMMD berinisiatif melaksanakan proses pembelajaran studi at home. Dengan cara mendatangi anak di rumahnya untuk dibantu dalam proses pembelajaran. Warga merasa terbantu dengan adanya peran TNI dalam kegiatan Pra-TMMD tersebut. Mereka berharap kondisi pandemi segera berlalu agar anak-anak bisa kembali mengikuti pembelajaran tata muka seperti sebelumnya. Bagaimana tanggapannya terkait belajar daring ini? Ya, suka. Ada yang membantu dengan belajar di rumah. Saya merasa senang. Untuk biasanya belajarnya anak gimana? Diberi tugas satu minggu sekali kita ngantung ke sekolah. Ya, masih reka juga. Seminggu sekali dikasih tugas dan belaksana anak pertemuan gini seminggu sekali. Dengan adanya belajar daring ini, harapannya gimana? Ya, anaknya bisa tidak lupa pelajaran yang diajarkan. Biar bisa belajar lagi terus, tidak malas belajar. Ini kegiatan apa ini? Ini kegiatan membantu anak-anak warga Jati Warno untuk belajar daring ini, Pak. Kenapa dilakukan belajar daring, Pak? Karena di sekolah saat ini, semua di sekolah SD saat ini atau TK, ini belajarnya memakai daring. Untuk makanya saya perjelas, biar dia bisa menyerat pelajaran dengan baik. Harapan saya mudah-mudahan anak-anak di desa sini, biar semakin maju dan bisa mengikuti pelajaran. Kegiatan pendampingan siswa belajar secara daring selama pandemi tersebut terkesan begitu cair dengan suasana ceria yang dapat mengakrabkan TNI dengan masyarakat. Dari Kabupaten Karanganyar, Lismanto, Simpang Dima TV, Jawa Tengah melaporkan.